Ambil jackpot ini Mantap Kita lihat bakalan bonsai Ya sebelum saya ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali Dan kali ini saya akan mereview Hasil Sambung batang Tempel batang pada bakalan bonsai Kimeng Dan ini adalah Kimeng yang 4 bulan lalu Saya tempel batang Seperti ini Saya tempel batang Kira-kira 4 bulan yang lalu Namun hasilnya kurang maksimal Karena Karena saya tidak bisa ngeground Karena tidak punya lahan untuk ngeground Biar pertumbuhannya cepat Dan kali ini rencananya saya pindahkan ke pot yang lebih besar Agar hasilnya lebih maksimal Agar cepat menempel Cepat menyatu Agar cepat bisa dijadikan bonsai Tujuan dari penyatuan dari batang kimeng ini adalah Ini dilakukan agar memperoleh hasil batang yang besar ya Penggabungan dari beberapa bakalan kimeng yang ukurannya kecil-kecil Di jempol kemarin Dan kali ini Satukan Sehingga batangnya menjadi lebih besar Seperti ini Karena untuk mendapatkan batang kimeng yang besar Sangat susah Dan bagi sahabat bonsai yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan kanal lonceng Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Dan kita tahu bahwa bakalan kimeng adalah bakalan yang bagus untuk dijadikan bonsai Dan sangat populer di kalangan bonsai Karena bentuk karakter dari batangnya sangat bagus ya Berkesan tua Dan memiliki daun Kimeng memiliki tekstur daun yang halus ya Dan mengkilap Dan juga tebal Berwarna hijau gelap untuk daun yang sudah tua Dan mudah untuk dikecilkan Jadi Pohon kimeng Jadi tumbuhan kimeng ini sangat bagus untuk dijadikan bonsai Ya, sobat bonsai Seperti yang tadi saya bilang Dan saya nanti akan mengindahkan Bakalan kimeng ini ya Ke pot yang lebih besar Atau ke tempat yang lebih besar Agar pertumbuhannya lebih cepat Jadi penyatuan batangnya juga lebih cepat Nah, saya menggunakan pot yang lebih besar Saat penyiraman Air langsung jatuh Dan tidak mengendap di media Dan untuk menutup lubang ini Agar medianya tidak jatuh Saat penyiraman Jadi saya menggunakan Mas ini bisa mengalirkan air Namun tidak membuat media jatuh ke bawah Dan kali ini saya menggunakan media Pasir sungai Ini pasir yang saya dapat di sungai Dan kompos Ini saya beli di pedagang bunga Ya, kali ini kita akan campur Menterah pasir sungai dengan kompos Dan kali ini kita lihat Perkembangan akarnya Mudah-mudahan bagus ya Yuk kita bongkar-bongkar dulu Terima kasih telah menonton! Ya, kita lihat Seperti ini akarnya ya Ini saya rapikan Saya lurus-luruskannya Ya, setelah merapikan akar Kita tanam ke tempat yang lebih besar Terima kasih telah menonton! Setelah pemindahan dari kecil ke bawah yang lebih besar Kita tempatkan di tempat yang duduk dulu Dan kita siram dulu ya Yuk kita tempatkan di sini Dan kita siram ya Ya, sahabat-sahabat saya Itu tadi proses pemindahan Bakalan Kimeng ya Tempat yang lebih besar Supaya cepat pertumbuhannya Cepat subur Jadi penyatuan batangnya lebih cepat Sampai di sini dulu Sampai ketemu di video berikutnya Mantap! Sampai ketemu di video berikutnya Kita lihat bakalan kursenya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya